Di kota bersama, sesi 1, angka Romayu 17. Pangdam 17 Cendrawasi, Mai Jenteni, Izak Pangemanan, mengatakan Polisi Militer Kodam Cendrawasi telah memeriksa 5 oknum anggota TNI dari 21 prajurit yang terlibat dalam penyerangan dan perusahaan terhadap Polres Jaya Wijaya di Jalan Bayangkara, Distrik Wamena, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pugunungan, pada 2 Maret lalu. Kelimanya, akan menjalani proses hukum. Hal ini disampaikan Pangdam 17, usai rapat bersama Jejaran Kodam 17 Cendrawasi di Jayapura, Selasa, 5 Maret. Ya semua diperiksa. Yang melanggar aturan, melanggar hukum, harus dihukum. Dari 21 itu kita pisahkan mana yang memang harus diproses hukum. Yang menggerakkan, yang terlibat dalam pengerahan itu, dari 21 itu sudah kita temukan 5. Dan 5 ini akan kita proses hukum semuanya. Kalau ini pelanggaran, bukan jiwa korsah. Yang harus kita hukum. Maijen Izak menambahkan, kasus penyerangan Polres Jaya Wijaya disebabkan kesalahpahaman prajurit. Perisiwa ini bermula ketika personel polisi menerima laporan masyarakat perihal keributan di Pilamo Futsal yang dilakukan oleh Oknum TNI, sehingga laporan tersebut dilanjutkan ke Subtenpom Wamena. Oknum merupakan prajurit TNI Batalion 756, Wimane Sili. Dalam insiden ini, tidak ada korban jiwa, namun membuat 8 kaca jendela ruang SPKT, 4 jendela ruangan propam, dan 2 jendela ruang kasat lantas pecah. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan.